Bahagia dengan cara ini Kenapa kami masih gak bahagia ya Dizan Meskipun ada orang yang katanya pengen hidup Seperti gitu Tapi mereka sendiri kadang Di meja kayak gini, di depannya narkoba Tempat minuman keras Wanita menari di sekeliling Wah bro, pasti ada waras-warasnya Ditanya Pengen selapanya, bro hidup kayak gini Ya gak juga sih Kayaknya enak kali ya Didur, duduk Di kursi, di rumah yang hangat Di klinik anak cucu Tenang, tenang, menik cucu Melihat pemandangnya Murus kepon Dia punya villa Villanya Ada si mamang yang kerjanya Dia pari murus kepon Kok kebali Gitu maksudnya Lebih repot lagi Dia yang dihisap lagi ya Memang yang jaga villa itu Baru biasa tiap hari Mau berenang, jam berapa aja Bebas Mau tidur di kamar yang mana aja Bebas Digaji mula Yang dihisap Yang takut dikejar-kejar Karena antaranya kebanyakan Psikose Jadi apa ini yang salah? Aneh banget Sedangkan ada guru pakut Di dekat rumah Di Bogor Gak punya ayah Adiknya ada lima Dia enam bersaudara Dia anak pertama dari enam bersaudara Penghasilannya dari ngajar di parut Pendidikan anak usia jini Sebulan 250 ribu Net 250 ribu Tapi cukup Tambah gemuk lagi semuanya Si Bos itu Dia sampai kemana-mana Kadang bawa pistol Pakai bawa bodyguard Rumah pagar tinggi Ada CCTV Kalau kita security Satpam Jaga satu perumahan Dia satu rumah Dijaga satpam sendiri Stress ketakutan Sedangkan guru pakut itu Kadang tidur Karena tinggalnya diganeh Dikabung Kadang tidur Pintu rumah kebuka Ayah tetangga masuk Berang di dalam Sudah terang aja Apa yang salah Apa yang beda Sehingga akhirnya Menemukan satu kesimpulan Bahwa salah satu Yang membuat manusia menderita Memang melanggar Ayat yang sering kita sebuti Ya Quran surat kedua Al-Torok Ayat 150 Apalwasa semuanya Adalah orang yang Jika ditipas segala sesuatu Dia bertahan Kami milik Allah Dan akan kembali kepada Allah Ayat ini sekali lagi Menegaskan Jangankan mobil Rumah Saldo Direkeningga Yang di badan kita Nempel aja Bukan punya kita Kata Allah Ini ginjal Mesti lepas duluan Satu Lepas Tangan Mesti pulang duluan Satu Lepas Meskipun saya pake Baju Iron Man Meskipun tinggal di rumah Benteng Koko Kata yang punya Ambil Ambil Masalahnya kita itu Kadang suka kayak gini Pak Ini ada buku Saya titip ya Mau ke toilet Keluar dari toilet Saya ambil Mana buku saya tadi Pak Saya ambil ya Buku saya Bapak sedih gak buku ini diambil Sedih gak Enggak Karena emang punya Ya saya Kadang kita digituin sama Dia Di jabatan nih Ini duit Gaji Ini kecerdasan Silahkan pake Untuk muji kamu Kamu dulus gak Jadi amal soleh gak Atau malah jadi dosa Kalau malah jadi dosa Diambil nih Ya Diambil ya main punya Di jalan kan Kan udah lama Udah nabung lama Untuk ini Ketika Merasa memiliki Ya gitu Pemerintahnya Sama seperti ketika kita bertanya Ada yang kesini Nenek motor Kalau nanti pulang Motornya hilang Sedih gak Pak Sedih Apa Pak manusiawi Tapi Ada Orang di seragir Jawa timur Atau jawa tengah Sama si Bapak itu Motornya juga hilang Bapak sedih gak motor dia hilang Enggak Kenapa Bukan punya saya Ya Sama seperti kan Ibu-ibu berkata Kok saya gak masalah Tentang poligami Itu syariat Islam Sak-sak saja Asal satu syaratnya Jangan suami saya Gitu Jadi kita tuh Baru menderita Ternyata Manusia tuh Baru menderita Bukan ketika Ada kehilangan Enggak Tapi ketika Yang mudah Kita aku-aku Diambil Sama pemilik aslinya Itu dia masalahnya Ngaku-ngaku Ya Karena cara Islam Merubah dunia Itu salah satu yang Diri ini rasakan Islam Islam itu Sanggup membuat Orang baiknya Murni Bahagianya juga Murni Tanpa alasan Ya Karena Kalau dilihat Dari sudut pandang Bahasanya saja Berasal dari kata Islam berasal dari kata As-salam Selama Tapi kalau Viyo jadi rupa Dijadikan Viyo Masjid Misalkan Ditambahkan Jadi Seperti Af'ala Jadi kan Jadi as-salam As-salam Yuslim Maka Jadinya Bisa diartikan Berserah Atau melepas Di itu Ya Nah di hati itu Udah lepas Udah Udah gak ada lagi Yang melekat Tinggal Allah doa Justru makin Kita melepas Dari semua Yang kita kejar-kejar Itu Malah makin bahagia Ya Izin ya Ini Gak tahu Jadi kebaikan Atau enggak Tapi You are Dunia yang dulu Kita kejar-kejar Terus kita tinggali Entah kenapa Hari ini Malah dunianya Yang kejar-kejar Saya bilang Berapaan Ini teknik kajian Saya nyampe Langsung Sempat kepikiran Apa di-hansel Atau kemahal Gitu ya Tapi gak enak Jadi itu Setiap harinya Ada handphone yang memang Disediakan Untuk admin Segitunya Untuk minta Kayak Kemarin Kominfo Mau minta Untuk bikin Video pendek Gak ada waktu Beneran Udah ada kajian Yang sudah diterima Bahkan dari November Dari Oktober Dari Desember Lalu Ya udah Tapi nonton Pengen shooting Gimana Ya gimana Saya ingat lagi ada di Garut Kantor kalian kan di Jakarta Kami nyusul yang ke Garut Dapat ke Garut Buat ambil video pendek Kultum Tiga menit Tiga menit Tiga menit Dua belas menit Tua Dikejar ke Garut Berapa Oh Gratis Kok Deniz Pokoknya Menang kok Deniz Kok gratis Pokoknya Tapi tau-tau Masih tau Kawan ke istri Eh tau-tau Tetap Lengah sih Minta Ya abang enggak Jadi gampang Banget Jadi duitnya Tapi maksudnya Dulu Kejar segitunya Ditu buat Dapat tuin Sekarang Dikejar Kejar Kejar Malah Sama Kemang Ada yang minta Dan kayak Iklan Iklan Dato Nama Iklan Skincare Nggak ngerti Tintanya apa Ini Ah orang biasa Kayak ngaji doang Kenapa sekarang Malah jadi kurik Iklan Dato Nama Tanggin Nama Ngan Gitu ya Beneran Minta Pokok Kapan Tintanya Nambah 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 Tintanya Beneran Ini Minta Nga Sempat Pokoknya Kajian Kapan Ada waktu Kosoknya Insya Allah Sampai Juni Juga Udah Penuh Jadwal Kapan Bikin Iklan Tapi Ini Ninta Dan Segala Macem Sampai Izin Mengawarkan Masa Bikin Iklan Cuma Satu Menit Gitu Doang Dia Tau Ngan Izin Nya 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 Puluhan Juta Nampahin Ngejar Ngejar Kok Malah Jadi Gampang Makan Dulu Ngejar Ngejar Nyeri Ngin Sampai Sebegitunya Tapi Begitu Udah Nya Ngin Iklan Ngin Tapi Sekali Lagi Menunjukkan Begitulah Dunia Sehingga Dengan Itu Udah Cukup Menjawab Kenapa Ada Orang Orang Yang Udah Punya Segalanya Hatanya Baik Harta Popularitas Dan Saya Mau Sampai Kapan Hidup Tenang Dan Soleh Kengi Dosa Lagi Ah Nyai Asap Lagi Engkak Tenang Aja Dan Itu Menjawab Kenapa Para Nabi Alam Soleh Terdahulu Jelas Pahala Lebih Banyak Ujian Pahala Lebih Banyak Dosa Jelas Terampuni Atau Bahkan Sedikit Sekali Tapi Ujian Lebih Berat Daripada Kita Dan Tetap Jadi Orang Bagi Sehingga Itu Menunjukkan Kenapa Kita Yang Lebih Banyak Dosanya Diri Lebih Banyak Dosanya Tapi Lebih Stres Lebih Menderita Dan Yang lain Padahal Seharusnya Layak Digajar Nabi Yunus Pernah Sedang Capek Mendak Laki Umatnya Dicaplok Ikan Pahus Kita Mungkin Pernah Dengan Sekajak Nyakitin Orang Tua Kita Dicak Kucing Juga Engkak Amat Pantasan Ternyata Mereka Sekali Lagi Ilah Di hati Mereka Yang Setelah Berubah Sudah Hanya Allah Saja Yang Dihati Mereka Maka Itu Yang Mereka Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Tersebut Tidak Ada Satupun Nabi Yang Ngambang Undung Tau Istilah Undung Tau Ya Lagi Tidak Kebayang Kalau Nabi Kita Undung Wahai Rasul Kenapa Tidak Berdakwah Hari Ini Allah Nabi 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 Mas Nabi Mas Nabi 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 Karena mulut saya langsung jadi mancuk dikata-kata gitu kan. Begitu kan. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Coba, Bu nyebut kata monyong kenapa majuin bibir, Bu. Monyong. Eh, susah hampirnya. Apa sih hatinya dicacit? Dipuji, gitu ya. Ibu kelihatan awet muda berapa sih umurnya? 32 tahun, Masa kelihatan kayak 31,5 lho. Muji juga nanggung. Legang sebagaimana kata pepatan. Habis gelap, terbitlah terang. Habis muji, terbitlah dijemduin. Habis muji-muji biasanya ada bisikan. Mulai minjem, kok cantik dulu? Cantik anakmu ya. Dipuji, segala macem ya. Ya, karena kita juga muji suami, ya gitu lah ya. Suaminya habis cukur sekumil. Cukur kumis ya. Cukur kumis ya. Bapak kelihatan lebih muda 4 menit, Pak. 4 menit lumayan, ya. Tapi beneran. Kadang, yang juga membuat hati manusia menderita, pemahaman tentang lain, lahilu, yang ada yang salah. Biar kecon, loh ya. Setiap kali, waktu di jaman sekolah, saya ingat bahwa kebutuhan manusia katanya ada tiga. Sandang, pangan, pepan, atau kadang dibaginya, primer, sekunder, dan sier. Tapi ternyata ada kebutuhan keempat, Pak. Yang kadang kita tidak sadar atau tidak kaku bahwa kita butuhin manusia butuhin itu katanya, ya. Yang itu kebutuhan yang tepat itu adalah kebutuhan ingin diakui orang lain. Iya, kan? Iya, nggak sih? Contoh, ya. Kaki kita ada berapa? Dua. Berarti butuh alas kaki berapa? Dua. Kenapa dia punya 50 pukasan? Vlogging teh artis-artis, ya. Oh, ini ruangan apa? Kamarnya siapa? Ini bukan kamar, ini ruangan buat taruh sepatu. Sepatu juga banyak. Mungkin kalau tidur sepatunya diselimutin, kan? Biar ini. Nanti akan muncul pertanyaan. Oh, aku peserah dia. Belinya pakai uang halal, nggak nyuri, nggak hutan. Nggak boleh beli sepatu, nih. Boleh. Nggak, deh. Nggak boleh. Tapi kalau misalkan belinya untuk diakui orang lain, kami yang lepon. Iya. Atau lagi sepatunya putih, bersih, masih bau-bau. Pakai sepatu itu. Silahkan kejar keutamaan saat depan. Pak, nggak apa-apa, saya di sini aja. Supaya kalau pas lagi rupu. Masih ada. Eh, sambil Allah beli mana? Pulang hujan kayak gini, Pak. Bece. Sepatu yang fungsinya untuk melindungi kita dari kacu, Pak. Diambil, taruh jaket. Mendingan kakinya yang luka daripada sepatunya, Pak. Ya. Sampai katanya kalau pengen tahu tas ibu-ibu mahal atau nggak, gampang, Pak. Tas nih lagi hujan. Nanti lihat, mana yang tasnya dipakai menutupin kepala. Itu. Baru lain, Pak. Mana yang kepalanya dipakai melindungi tasnya. Oke, mungkin agama. Mungkin bukan mana. Mungkin kepalanya lebih murah daripada tasnya. Sampai. Yang lebih lucu lagi ini. Apa kebutuhan jam tangan? Melihat waktu. Kalau melihat waktu, jam tangan yang Rp50.000. Yang dia malasui, ingin nyala, itu juga bisa. Ya. Kenapa? Karena kalau kita beli sesuatu yang mahal. Contoh mobil. Ya. Karena jam tangan juga ternyata. Ada yang harganya Rp5.000.000. Ada yang beli lagi. Ya. Kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah. Biasanya mobil mahal itu larinya lebih kencang daripada yang murah. Apakah jam tangan yang mahal muternya lebih cepat gitu daripada yang murah? Murah, kan? Ya. Bikin kita tangan pengen di beja terus gitu. Kalau udah pake jam tangan. Sama kalau naik sama-sama Honda gitu. Cuma satu Honda si Arfi. Satu Honda Bin. Atau Honda Astral. Kita kira-kira yang kucinya tahu di beja yang mana? Siapa? Itu jam tangan Bapak di familiar kelebihannya apa? Ini satu jamnya setara lima menit kok. Atau rusak. Ngapain dipakai ya? Orang kalau habis sering nge-gy fitness. Terus badannya mulai gede kakal. Pasti jadi suka pake pakaian kerang. Ya. Nanti kan harus kalau ditanya toiletnya dimana? Toiletnya dimana Pak? Tuh ya. Kan gampang. Dimana toilet? Tuh. Selesai. Dan capek ya? Dan yang lebih menyakitkan lagi ada kawan duduk di Thailand. Entah gimana dia diuji. Orang gak pernah percaya kalau dia beli barang yang mahal. Paling sakit hati kan udah beli mahal orang gak percaya ya? Jadi dia udah beli jam tangan beneran mahal. Jadi gitu demi mencegah dia dihina. Bon atau stroke pembelian dia beli jamnya itu dikantongin kemana-mana. Setelah setiap kalian denger lainnya dikasih nih bro kok beli beneran tuh dia nominannya. Orang tetap komen. Itu bodohnya siapa kamu ambil? Capek ya? Udah lah terima. Ketika. Karena satu hal yang pasti kita yakini. Allah dengan sifat maha baiknya. Menetapkan kita mengalami yang sedang kita alami sekarang. Itu pasti karena itu yang paling baik buat kita. Penderitaan juga dimulai ketika kita gak terima dengan kebaikan dari Allah tersebut. Ketika yang mahal tahu. Menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Seringkali kita selalu. Ya Allah paling tepatu ini. Yang harusnya terjadi dalam hidup saya. Harusnya saya masuk di perusahaan itu. Tidak terima pengen selalu kelihatan lansi. Setiap kali foto tahan nafas. Kan kurangkan oksigen ya. Apalagi ketika sudah mulai bertambah usia. Mulai ada kerutan-kerutan. Nah udahlah. Bu. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut. Tidak bisa duduk lagi ya. Tidak bisa duduk lagi ya. Jangan berkata. Duduk masanya cantik loh. Pake seragam SMA. Lucu. Saya pengen lebih lucu. Comoh itu pake seragam SMA-nya sekarang. Yakin. Tampak lucu. Berapa. Insin ya. Satu hal yang pasti. Saya pengen tanya dulu. Boleh dibayangin aja. Kalau ada pertas-pertas silahkan ditulis. Saya pengen tanya. Hal apa yang paling membuat kalian semua bahagia. Silahkan dipikirkan. Saya sampai disin minum ya. Silahkan apapun. Mau punya rumah tulis. Mau punya suami artis Korea. Tulis. Mau tujuh personil. Boy band. Biting es kuala semua. Terus jadi suami ke satu. Sampai ke tujuh kalian. Silahkan ditulis. Seragam pisahnya. Disin diminum ya. Bayangin apa aja. Bo udah kebayang. Mau apa aja. Dapat juga ya. Insya Allah ya. Tolong dijawab dengan jujur. Saya izin bertanya. Siapa yang di dalam daftar tersebut. Menuliskan. Surganya Allah. Anda tanya. Satu. Kamu jangan izin ini. Satu. Yang lain gak pengen surga. Gimana? Lupa nulis ya. Oh ini ada ya. Tapi tetap di bawah 5 persennya. Padahal izin. Kalau misalkan Allah berkata kepada kita. Wahai hamba ku. Semua yang kamu tulis disitu. Akan aku kabulkan. Tanpa terkecuali. Hanya satu yang tidak ada untuk. Tidak kesediakan tempat. Tutupmu di surganya Allah. Mau? Berarti ibu. Rela kehilangan semua keinginan itu. Asal dapat surga. Rela ya. Atau di balik. Semua yang kamu tulis disitu. Satu purga. Allah kabulin. Allah cuma janji satu aja. Akan disediakan tempat terbaik untuk kita semua di surganya Allah. Mau? Sepakat? Rela itu kehilangan motor semua mobil. Tabungan. Asal dapat surga? Mau masuk ke surga? Mau masuk ke surganya sekarang? Beropati dulu. Survei sederhana ini ingin mengambil kesimpulan bahwa Pak, Bu, ternyata yang paling kita inginkan adalah surveinya Allah.